selamat malam selamat siang atau selamat pagi apa kabar kalian semua semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja pada video kali ini kita akan menceritakan kisah pendaki bernama temon yang mengalami kejadian mistis saat mendaki salah satu gunung di Jawa pada tahun 2021 tapi anehnya saat mendaki dia bertemu pendaki yang naik pada tahun 2013 apakah yang ditemunya adalah pendaki yang sudah meninggal atau pendaki yang melintasi waktu untuk lebih lengkapnya langsung saja cerita tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk like share dan subscribe channel mahasiswa siluman aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami luangkan waktumu dan pasang airponmu siapkan tempat dan posisi yang nyaman dan selamat mendengarkan perkenalkan namaku temon asal dari kota berinisial B aku masih duduk di bangku SMP kelas 3 waktu itu hari Rabu 15 Desember 2021 saat aku pulang sekolah pukul setengah lima sore mengendari motor menuju ke rumah aku berpikir untuk mendaki gunung salah satu di Jawa melalui jalur yang cukup terkenal karena itu basecamp terdekat di daerahku memang aku belum pernah mendaki sama sekali namun entah kenapa aku pengen sekali mendaki gunung tersebut kesampanya di rumah sekitar pukul lima sore aku setirat dijenak setelah itu mandi dan lanjut untuk kegiatan di masjid sampai pukul 10 malam setelah selesai kegiatan aku pulang langsung setirat di kamarku kesokan paginya aku libur karena masih pandemi jadi berangkat sekolahnya dibagi persesi sekitar pukul 10 pagi aku ke rumah Pak D untuk mengajak putranya mendaki gunung pada tanggal 20 Desember namun dia menolak karena dia belum pernah mendaki gunung sebelumnya setelah mendengar jawabannya aku memutuskan untuk mendaki sendiri pada tanggal 20 Desember 2021 pada tanggal 19 Desember bertepatan dengan hari ulang tahunku aku sempat mengurungkan niat untuk mendaki karena di hari itu aku mengalami keanehan saat pukul 12 siang aku pergi ke Alfamat untuk membeli logistik dan saat sampai Alfamat tersebut menjadi sepi entah kenapa itu tidak seperti biasanya yang ramai sampai malam hari aku tidak mau berpikir aneh-aneh akhirnya aku masuk dan segera membeli logistik yang aku butuhkan selama pendakian berbekal ilmu dari YouTube aku membeli logistik secukupnya rencana aku membedaki tiga hari dua malam saat aku mau mengambil mie instan entah dari mana tiba-tiba ada kakek-kakek memakai pakaian zaman dulu serba hitam dan membawa sebilah saya golok di pinggangnya seperti diselipin gitu beliau berkata yang artinya kamu kalau mau naik gunung jangan tanggal 20 bahaya banyak yang ingin ikut kamu karena takut aku cuma jawab jimbah maturnuhun artinya iya mbah terima kasih setelah itu aku langsung mengambil mie dan aku masukkan ke dalam keranjang belanjaan saat aku berdiri lagi kakek itu sudah hilang cepat banget karena takut aku langsung pergi ke kasir untuk membayar belanjaanku setelah selesai aku pulang lalu bercerita kaya ku setelah mendengar ceritaku ayah berkata itu leluhurmu simba atau pendahulu yang sudah meninggal beliau datang untuk meringatkan dirimu agar tidak jadi naik mendengar penjelasan ayah aku tetap bersih keras untuk mendaki kesokan paginya yaitu tanggal 20 Desember awalnya ayah melarangku dengan keras namun setelah aku bujuk terus menerus akhirnya ayah memperbolehkan untuk mendaki esok paginya akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba sekitar pukul 12 siang aku packing karirku untuk mendaki nanti malam yang ku tahu di base camp buka pukul 8 pagi sampai jam 4 sore dan aku nanti berangkat dari rumah pukul setengah 3 sore pada pukul setengah 3 sore aku berpamitan dengan kedua orangtuaku tidak lupa kepada pak de dan bu de yang rumahnya dekat denganku setelah itu aku langsung berangkat menuju base camp perjalanan dari rumah menuju base camp tidak terlalu lama sekitar 30 menit pada pukul 3 sore aku sampai di base camp akhirnya aku langsung mengurus si maksi sempat ditanya mana rombongan namun aku menjawab nggak ada saya sendiri sempat dilarang oleh penjaga base camp namun tiba-tiba ada seorang pendaki berkata dia adeku dia mau mendaki bersama denganku akhirnya penjaga base camp mengizinkanku untuk mendaki selesai mengurus si maksi pendaki yang kutumi tadi berkata hati-hati di jalan deh nanti banyak hal baru yang akan kamu temui selama perjalanan dan aku cuma membalas dengan senyuman tidak lama dari itu Azen terdengar dari bawah akhirnya aku memutuskan untuk sholat terlebih dahulu di base camp selesai sholat aku makan untuk mengisi energi untuk mendaki selesai makan aku mulai mengecek perlengkapan untuk di atas nanti dan tepat pada pukul 5 sore akhirnya aku memulai pendakian saat itu pos penjaga sudah sepi maklum karena sudah tutup mungkin waktu perjalanan aku tahu dari beskai menuju pos 1 menempuh waktu 2,5 jam perjalanan awal dari beskai menuju pos 1 masih landai menurutku tidak ada masalah selama perjalanan itu saat gemas dan masih sahib terdengar aku memutuskan untuk istirahat di tepi jalur dan melaksanakan sholat mahrib rencana aku ingin menjamak sholat mahrib dan Nisa saat di sabana 1 namun aku membatalkan karena tidak nyaman kalau menunda sholat selesai sholat aku melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 8 malam aku sampai di pos 1 aku memutuskan untuk istirahat dan sholat sejenak sekitar pukul 8 lebih 15 menit aku melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 setelah 15 menit berjalan aku sampai di pos bayangan sesampainya di pos bayangan aku memutuskan untuk setirahat di jenak dan saat aku setirahat dari atas terlihat ada headlamp yang mengarah ke bawah ada sekitar 7 headlamp kemungkinan 20 sampai 30 meter dari ada sekitar 20 menit aku menunggu karena aku kira mereka pendaki yang ingin turun setelah lama menunggu mereka tidak kunjung kembali di pos bayangan malah mereka jalan ke arah kanan jalur dan masuk ke hutan sontak aku mengejar mereka untuk memastikan apakah mereka benar-benar pendaki sesampainya di tempat mereka berbelok aku kaget karena disitu ada pohon besar pertanyaan yang ada di kepala aku saat itu kemanakah mereka pergi dan apakah mereka pendaki karena merasa agak takut aku memutuskan untuk melanjutkan berjalan menuju ke pos 2 dan aku terus berjalan menuju ke pos 2 aku melihat jam tanganku waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam padahal yang ku tahu berjalan dari pos 1 menuju pos 2 hanya memakan waktu 40 menit tapi kenapa ini udah 2 jam gak sampai-sampai di pos 2 aku disini bingung mau bagaimana tapi aku harus tetap berjalan dan berdoa agar cepat-cepat sampai di pos 2 karena malam sudah larut setelah 4 jam perjalanan tepatnya pukul 12 malam akhirnya aku sampai di pos 2 di pos 2 aku istirahat sekitar 30 menit untuk membuat kopi di pos 2 itu sunyi banget tidak ada suara serangga apapun di situ aku sempat berpikir kalau aku sudah masuk hal lain tapi aku menepis pikiran itu agar aku tidak takut setelah selesai minum kopi aku lanjut lagi menuju pos 3 perkiraan perjalanan dari pos 2 sampai pos 3 adalah 2,5 jam aku berangkat dari pos 2 pukul setengah satu pagi setelah 15 menit dari pos 2 aku bertemu dengan seorang pendaki namun anehnya pendaki tersebut terlihat pucat dan berjalan tanpa memakai headlamp aku menyapanya dengan berkata mas pendaki dari mana naik kapan mas tapi dia malah menoleh dengan tetapan kosong wajah putih seperti mayat dan bibir yang membiru aku tidak ingin berpikir yang aneh-aneh di pikiranku saat itu mungkin dia kedinginan tapi ada yang aneh lagi dari pendaki itu kenapa dia tidak memakai headlamp sedikit kasian dan takut saat itu dan dia menjawab dengan nadalire saya dari Bogor Mas saya mendaki tanggal 15 Desember 2013 disitu aku kaget lalu bertanya lagi kok lama banget Mas ini udah tahun 2021 lho Mas tolong jangan bercanda setelah aku berkata seperti itu pendaki tersebut malah langsung berlari turun lalu berbelok ke arah kiri menuju semak-semak karena merasa ada idrak beres aku akhirnya melanjutkan perjalananku sekitar pukul 1 pagi 30 menit dari pos 2 aku mendengar suara gemelan jawa dari sisi kanan jalur yang berupa semak-semak karena penasaran aku memutuskan untuk mengeceknya setelah aku buka semak-semak itu aku kaget bukan main karena melihat ada pohon yang di belakang pohon tersebut ada dua sosok hitam besar dan berbulu serta saat aku terpaku melihat sosok hitam tersebut dari atasku menetes cairan seperti air yang berbulu anjir seperti darah karena penasaran aku mendonggakan kepalaku ke atas saat melihat ke atas aku melihat kepala manusia putus yang terbang di atasku dengan bagian leher meneteskan darah di saat itu aku pengennya pingsan lalu paginya ditemukan oleh pendaki yang turun namun tidak bisa karena kaget akhirnya aku lari menuju jalur pendakian lagi disitu aku berharap bertemu seorang pendaki tak lama kemudian aku bertemu dengan pendaki ada rasa rasa senang saat aku melihat pendaki tersebut namun rasa senang itu sekitika langsung hilang karena aku melihat pendaki tersebut melayang kakinya tidak menapakan tanah aku langsung lari agar dapat melewati pendaki tersebut saat aku sampai di samping pendaki tersebut dia menatapku matanya hitam wajahnya penuh darah dia menyeringai mulutnya keluar darah disitu aku ingin berlari namun seperti ada yang memegang kakiku disitu aku merasa agak takut sebenarnya aku memiliki kemampuan untuk mengerti mereka namun saat pendakian itu entah kenapa aku menjadi takut di saat yang bersamaan aku juga mendengar ada rombongan orang dari bawah menuju ke atas dengan melafalkan la ilaha ilallah seperti rombongan pembawa jenazah karena penasaran akhirnya aku memberindikan diri untuk melihat rombongan itu betapa kagetnya ketika aku melihat rombongan tersebut membawa tiga keranda yang ditutup kain hitam menuju ke atas ke arah pos tiga rombongan tersebut memakai baju serba hitam dan mengenakan ikat kepala semuanya laki-laki aku juga menyapa salah satu rombongan itu ketika aku memanggilnya semua rombongan itu sentak berhenti dan menoleh karaku mereka semua berwajah pucat putih seperti mayat matanya hitam legam setelah mereka menoleh terdengar lonceng dari depan mereka lalu mereka menurunkan keranda yang dibawanya ketika keranda tersebut dibuka ada dua sosok hitam besar dari keranda satu dan dua dan ketika melihat keranda tiga dibuka terlihat sosok kuntilanak menggendong anaknya yang terbungkus kain kafan putih wajah kuntilanak tersebut hancur matanya hilang semua wajahnya hancur dan pipi sebelah kiri ada luka bakar dia tertawa melengking lalu terbang ke arah kanan dan menghilang aku masih terpaku karena masih ada dua sosok hitam besar bermata merah dan berbulu lebat antah dari mana juga terdengar suara gembalan dari arah pus tiga dan terdengar lagi bunyi lonceng tak lama kemudian kabut debel datang dan menutupi rombongan itu sekitar 15 menitan suara gembalan itu setelah itu kabut mulai menipis dan suara gembalan itu mulai menghilang seiring hilangnya para rombongan tadi disitu aku terduduk lemas karena tidak percaya dengan apa yang aku alami cukup lama aku terduduk setelah agak tenang sekitar pukul 2 pagi aku melanjutkan perjalanan menuju ke pos tiga setelah dua jaman yakni sekitar pukul 4 pagi aku sampai di pos tiga di pos tiga aku masak ministan dan membuat segelas kopi untuk mengisi tenaga sambil menunggu waktu sholat subuh singkat cerita setelah makanan sholat aku melanjutkan perjalanan menuju ke pos lima tempatku untuk ngecam selama perjalanan menuju ke pos empat aku tidak mengalami kejadian aneh satupun sekitar pukul 6 pagi aku sampai di pos empat aku langsung membongkar tas karir dan mendirikan tenda disitu aku langsung tidur dan sekitar pukul 10 pagi aku terbangun disitu aku kaget dan senang karena ada beberapa tenda yang berdiri di samping tendaku setelah itu aku langsung membuat makanan untuk perjalanan menuju ke pos lima setelah selesai makan aku langsung membongkar tendaku dan mempacking peralatanku untuk lanjut ke pos lima aku berangkat dari pos empat sekitar pukul sebelah siang selama perjalanan besok pos lima aku masih teringat kejadian tadi malam namun aku mencoba untuk tidak memikirkannya lagi saat lagi asik perjalan aku ditegur oleh seorang bapak-bapak beliau berjengkut putih memakai pakaian serba hitam dan memakai ikat kepala beliau berkata artinya kamu turun sekarang yang menunggu disini mau ikut kamu bahaya untuk dirimu kalau mau terus naik karena aku tidak mengenalnya aku cuma membalas dengan senyuman tipis setelah itu bapak-bapak itu berkata lagi koin dikandani sing manut iki kangku keselamatanmu artinya kamu kalau dibilangin yang nurut ini buat keselamatanmu lalu aku menjawab enji pak setelah itu bapak-bapak itu pamit untuk turun setelah beliau melewatiku aku langsung berbalik badan karena masih penasaran siapa beliau namun ketika menoleh ke belakang aku kaget karena bapak-bapak tersebut sudah hilang karena aku merasa ada yang janggal aku langsung berlari menuju pos lima tak lama kemudian sekitar pukul 12 siang aku sampai di pos lima sesampainya di pos lima aku langsung mendirikan tede dan masak-masak disitu selesai makan aku langsung sholat zuhur di pos lima itu sepi banget tak ada satu pun tenda pendaki singatku kata penjaga basecamp di pos lima lah spot yang paling disukai oleh pendaki untuk mendirikan tenda karena itulah pos yang paling dekat dengan puncak di jalur tapi aneh saat itu tidak ada satu pun pendaki sama sekali selesai sholat aku memutuskan untuk tidur sekitar pukul 4 sore aku terbangun setelah bangun aku memasak air untuk membuat secangkir kopi untuk menunggu air mendidih aku melaksanakan sholat tasar setelah sholat tasar aku membuat secangkir kopi dan menikmati alam di pos lima itu singkat cerita sekitar pukul 7 malam aku memasak untuk makan malam disitu aku cuma memasak nasi dan menggoreng tempe serta tidak lupa segelas kopi setelah selesai makan aku memutuskan untuk tidur karena besok paginya aku mau samit pukul 3 pagi sekitar pukul setengah satu pagi aku mendengar suara orang bercanda di luar tenda dan aku mengintip dari dalam tenda ketika aku membuka pintu tenda untuk melihat siapa yang ada di luar aku kaget karena aku melihat ada tiga tenda dan ada sekitar 16 pendaki sedang di luar tenda dan yang paling mencengangkan buatku adalah tenda-tenda itu melayang dan wajah para pendaki tersebut hancur ada yang matanya hilang ada yang wajahnya rata dan ada yang wajahnya gosong ketika aku masih mengintip tak lama dari situ ada salah seorang diantara pendaki itu menatap karaku sontak aku langsung menutup pintu tenda dan mencoba untuk tidur awalnya aku sulit banget untuk tidur tapi setelah sekian lama mencoba aku akhirnya bisa tidur lelap sekitar pukul 3 pagi aku bangun dan langsung memasak di dalam tenda karena masih takut kalau para pendaki setan itu masih ada selesai makan aku pengen samit aku mengintip dari pintu tenda untuk memastikan para pendaki setan itu sudah tidak ada saat aku mengintip Alhamdulillah para pendaki dan tidak itu sudah menghilang aku berangkat samit pukul setengah 4 pagi perkiraanku nanti sampai puncak pukul setengah 5 pagi selama perjalanan menuju puncak tidak terjadi apa-apa dan Alhamdulillah sekitar pukul 4 lebih 45 menit pagi aku sudah sampai di puncak disitu aku langsung mendirikan sholat subuh disitu aku melihat pemandangan yang tidak pernah kulupakan setelah agak lama disitu sekitar pukul 8 pagi aku turun ke pos 5 selama perjalanan menuju ke pos 5 Alhamdulillah lancar dan aku sampai di pos 5 pukul 9 pagi sampai di pos 5 aku bertemu beberapa pendaki yang ingin ngecam disitu aku ngobrol sejenak bersama pendaki itu setelah selesai ngobrol aku langsung balik ke tenda dan masak untuk perjalanan turun sekitar pukul 1 siang setelah sholat zuhur aku berpamitan dengan para pendaki tersebut dan aku ingin ngecam kembali di pos 4 karena rencanaku adalah 3 hari 2 malam dan hari itu aku baru 2 hari di gunung itu perjalanan menuju ke pos 4 Alhamdulillah lancar aku sampai di pos 4 pukul setengah 3 sore disitu aku langsung bongkar carry dan mendirikan tenda selesai mendirikan tenda aku membuat segelas kopi sama halnya di pos 5 kemarin di pos 4 itu aku sendirian lagi singkat cerita siang berganti sore sore berganti malam sekitar pukul 8 malam aku memutuskan untuk memasak dan makan malam selesai masak aku langsung makan dan langsung tidur untuk turun keesokan paginya saat aku tidur aku bermimpi bertemu kakek-kakek yang sama yang kutemui di alfamat ketika membeli logistik beliau berkata kowe sengelanggar pantanganmu soko leluhurmu kowe bakalangal balise ke gunung iki yang artinya kamu sudah melanggar pantangan dari leluhurmu kamu akan sulit untuk pulang dari gunung ini mendengar penjelasan dan itu aku langsung terbangun aku terbangun sekitar pukul satu pagi disitu aku coba menenangkan diri tapi tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu tendaku dan ketika aku membuka pintu tenda ada seorang kakek-kakek ya itu adalah kakek-kakek yang sama yang ada dalam mimpiku tadi beliau berkata leh kowe kudumudun saiki saat turunnya kowe mati naik gunung iki yang artinya nah kamu harus turun sekarang sebelum kamu mati di gunung ini mendengar peringatan itu aku menjawab jimbah setelah itu aku kukular tenda untuk packing kembali barang-barangku dan bongkar selesai packing aku melihat jam tanganku dan jam masih menunjukkan pukul satu pagi aneh padahal aku packing carrier ada sekitar 30 menit tapi kenapa jam tidak berubah tapi aku tidak mau berpikir aneh-aneh aku berpikir mungkin jamnya mati setelah itu aku langsung jalan menuju ke pos tiga di berjalan menuju ke pos tiga aku mengalami banyak kejadian mistis tidak lama berjalan dari pos 4 sekitar 15 menit aku dipertemukan oleh jalan bercabang singatku saat mendaki jalan bercabang ini tidak ada karena bingung aku memilih jalan ke arah kanan sekitar 30 menit berjalan ada beberapa headlamp dari arah bawah disitu aku agak senang karena mengira itu adalah jalur yang benar namun tak lama kemudian kesenangan itu pun hilang karena lampu yang tadinya berwarna putih seperti headlamp menjadi kuning seperti api lalu terbang ke arahku api itu terbang melintas jatasku disitu aku sempat putus asa karena aku salah jalur dan aku memutuskan untuk setirah di tepi jalur tersebut saat setirah disitu aku mencoba mengecek jam tanganku lagi dan anehnya jam saat itu menunjukkan pukul 12 malam dan tanggalnya serta tahunnya juga berubah tanggal di jam tangan itu menunjukkan tanggal 6 Desember 1998 disitu aku bingung banget mau ngapain aku disitu hanya pasrah dan berdoa agar dapat pulang setelah istirahat aku melanjutkan perjalanan menuju pos tiga yang jalurnya belum tentu benar atau salah tak lama berjalan aku melihat ada sebuah pasar di depan disitu aku semakin heran kenapa ada pasar di tengah hutan disitu aku langsung masuk ke dalam pasar tersebut pasar tersebut seperti zaman dahulu mereka memperjual belikan dagangan dengan sistem barter para pedagang tersebut tidak peduli denganku dan para pembeli pun juga sama sibuknya untuk memilih barang yang ingin dibeli karena merasa yang aneh dalam pasar tersebut aku memutuskan untuk putar balik sebelum terlalu masuk dalam pasar itu namun ketika berbalik gerbang pasar tadi sudah hilang dan diganti dengan lapak pedagang disitu aku bingung bukan main karena tidak tahu aku arah pulang dan tiba-tiba kabut tebal datang dan hujan turun dengan deras anehnya para pedagang dan pembeli itu tidak basah walau hujan turun dengan deras karena merasa aneh aku memutuskan untuk duduk dan berdoa setelah sekian lama berdoa kabut datang dengan sangat tebal sampai para pedagang dan pembeli tersebut tidak terlihat lagi setelah itu hujan mulai reda dan kabut sedikit menipis seiring dengan hilangnya pasar tersebut betapa kagetnya aku ketika aku sadar aku berada di depan pohon besar dan duduk di atas semak-semak melihat apa yang terjadi aku langsung melihat jam tanganku lagi memang jamnya sudah berubah namun masih aneh jam menunjukkan pukul setengah dua pagi dan tanggal menunjukkan 10 November 2002 aku langsung pergi dari tempat itu untuk mencari jalur turun menuju pos 3 sekitar 40 menit berjalan aku menemukan jalan setapak mengarah ke bawah aku menggitu jalan tersebut sampai akhirnya aku bertemu jalan bercabang karena takut kesasar lagi akhirnya aku memilih ke kiri karena tadi saat memilih jalur kanan malah kesasar saat berjalan ke kiri aku melihat lagi jam tanganku jamnya masih sama tidak ada yang berubah sama sekali seharusnya jam sudah berubah karena aku sudah lama berjalan namun ini masih sama pukul setengah 2 pagi dan tanggal 10 November 2002 disitu aku masih terus berjalan turun berharap sampai di pos 3 namun ketika aku berjalan aku terjatuh karena sebuah tangan di tengah jalur karena kaget aku langsung berlari menuju ke bawah saat lari itu aku melihat seorang pendaki menuju ke bawah lantas aku memanggilnya Mas tunggu Mas aku ingin bareng sampean namun pendaki itu tidak menggubri sama sekali teriakanku karena kesal aku berlari sekencang mungkin untuk mendatangi pendaki tersebut saat sampai di belakangnya pendaki itu langsung berbalik ke arahku dan dia menatapku wajahnya putih seperti mayat bibirnya membiru dan kakinya melayang melihat hal itu aku langsung berlari meninggalkan pendaki tersebut ketika aku berlari aku sempat melihat ke belakang cara pendaki tersebut pendaki itu menyeringai karaku dengan mulut penuh darah aku terus berlari sampai pendaki itu tidak terlihat lagi karena gelapnya malam setelah tidak melihat pendaki itu lagi aku memutuskan untuk setirah terlebih dahulu tak lama peristirahat kabut tebal turun bersama dengan hujan deras disitu aku melihat jam tanganku jam menunjukkan pukul 12 malam dan tanggal menunjukkan 0 dan tahun 0 aneh banget bagiku tak lama dari itu terdengar suara gemelan memang tidak terlalu jelas karena hujan yang deras dari balik kabut tersebut terlihat sosok bayangan seseorang dengan badan bungkuk tak lama kemudian sosok itu muncul dan menyapaku aku heran kenapa ada seorang yang naik tua di tengah hutan yang gelap ini apalagi ini hujan deras lalu beliau berkata Monggole mampir negu bagai simbasi di dekat sini ada desa kecil mendengar hal itu aku lebih heran lagi karena tadi saat naik tidak ada perkampungan apa-apa tapi kenapa sekarang ada perkampungan tanpa persetujuan dariku nenek tersebut langsung menarikku untuk ikut dengannya aku cuman ikut saja karena kedinginan dan tubuhku yang amat lelah aku diajak masuk kedalam sebuah perkampungan dimana perkampungan itu ada beberapa pendaki yang duduk diam di depan teras aku diajak rumah nenek tersebut yang agak jauh dari perkampungan itu sampainya di rumah nenek tersebut ia langsung mengajakku masuk kedalam sesampainya di dalam nenek tersebut memberikan makanan dan segelas kopi untukku setelah selesai makan aku disuruh tidur di sebuah kamar dengan ambin yang diatasnya ada nyaman daun kelapa karena sudah lelah aku tidak peduli dengan hal itu aku langsung menaruh karirku dan langsung tidur setelah lama tidur nenek itu pun membangunkanku beliau menyuruhku untuk melanjutkan perjalanan hari itu juga sebelum melanjutkan perjalanan nenek tersebut memberikan sepiring makanan segelas kopi dan memberikan sebuah penggisan yang berisi terasi dan garam kata beliau bungkusan itu yang akan melongkuh saat keadaan bahaya setelah itu aku berpamitan dengan nenek itu lalu melanjutkan perjalanan menuju ke pos tiga sebelum jauh dari rumah nenek itu aku melihat jam tanganku lagi dan jam menunjukkan pukul 10 pagi dan tanggal menunjukkan 22 Desember 2021 Alhamdulillah sudah kembali normal lagi setelah aku keluar dari gerbang desa tiba-tiba desa tersebut hilang tanpa jejak dan terbukalah jalur menuju ke pos tiga sekitar jam 12 siang aku sampai di pos tiga di pos tiga aku sempat untuk sholat zuhur setelah sholat aku merasa agak lega karena sudah pagi dan kemungkinan ada gangguan akan hilang namun perkiraanku salah sekitar pukul satu siang aku melanjutkan perjalanan menuju pos dua setelah 30 menit berjalan langit tiba-tiba menghitam hujan turun dengan lebat dan kabut turun secara tiba-tiba waktu itu menunjukkan pukul satu siang tidak berubah padahal aku sudah berjalan selama 30 menit disitu aku mulai gelisah lagi aku terus berjalan menuju pos dua tak lama kemudian terdengar sayup-sayup orang bernyanyi dengan bahasa Jawa intinya tembang tersebut berkisah tentang asmara entah aku tidak mengetahui tembang itu aku tetap melanjutkan perjalanan dan jam masih menunjukkan pukul satu siang setelah setelah sekian lama aku berjalan aku memutuskan untuk setirat di tepi jalur ketika aku setirat di tengah gujuran hujan deras suara nyanyian itu berubah menjadi suara gembalan Jawa diiringi suara gembalan itu ada beberapa rombongan orang dibalik kabut yang menuju ke arahku ketika rombongan itu sampai di depanku mereka tidak melihat aku sama sekali rombongan itu berpakaian serba juga hitam dan berwajah pucat karena takut aku memilih untuk menudukan wajah setelah mereka melewatiku suara gembalan itu menghilang dan hujan serta kabut pun menghilang dan alhamdulillah jam tanganku sudah kembali normal waktu itu menunjukkan pukul 3 sore aku langsung bergegas menuju pos dua setelah 30 menit berjalan aku sampai di pos dua dan melaksanakan sholat asar selesai sholat sekitar pukul 4 aku melanjutkan perjalanan menuju pos satu ketika perjalanan itu alhamdulillah lancar dan aku sampai di pos satu pukul 6 sore di pos satu aku melaksanakan sholat mahrib dan memasak karena dari siang aku belum makan selesai makan aku langsung bergegas menuju base camp di perjalanan menuju base camp aku diganggu oleh beberapa sosok hitam besar dan kuntilanak yang naik di atas keirku akan tetapi aku teringat tentang bungkusan yang diberikan oleh nenek yang kutemui tadi akhirnya aku melemparkan garam tersebut menuju ke arah kuntilanak dan sosok hitam itu seketika mereka hilang dan terasinya ku bakar dengan korek yang ku bawa alhamdulillah setelah itu tidak ada gangguan lagi selama perjalanan sekitar pukul setengah 9 malam aku sampai di base camp sesampainya di base camp aku langsung lapor dan pergi ke parkiran untuk pulang di perjalanan pulang sampai ke rumah alhamdulillah lancar namun setibanya di rumah pukul 10 malam aku disuruh padi untuk mandi kembang tujuh rupa katanya ada yang ikut di gunung itu selesai mandi aku langsung tidur saat tidur itu aku bermimpi ketika aku mendaki gunung salak ketika aku bangun aku berpikir untuk mendaki sendiri lagi di gunung salak itu kisahku ketika mendaki gunung salah satu di pulau jawa sekian cerita ini terima kasih jika kalian punya cerita mistis atau menarik yang ingin kalian bagi kalian bisa kirim cerita kalian melalui instagram atau email yang tertera di bawah dan jangan lupa juga subscribe channel lain kami wartai siluman dan siluman story semoga video ini menghibur dan bermanfaat sampai jumpa di video kami selanjutnya salam restari mahasiswa siluman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati